Intro Halo selamat pagi Sobat Medkom kembali berjumpa dalam crosscheck diskusi minggu pagi bersama saya Indra Molana yang mengangkat topik-topik terhangat dalam sepekan terakhir ini Pekan ini kita akan bicara tentang kembali soal kasus jiwa seraya karena di tengah upaya penegakan hukum dalam kasus jiwa seraya ini dan juga muncul wacana pembayaran kepada nasabah yang infonya pada bulan Maret nanti ternyata muncul pernyataan dari Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono yang mengaku terusik ketika persoalan jiwa seraya ini seolah dibangun opini adalah kesalahan di era pemerintahannya ada yang menyebut ini baper nah kita akan coba ulas apakah sebenarnya ini adalah permasalahan yang memang sudah sejak lama ataukah sebenarnya ini permasalahan saat ini ada apa kemudian dibalik rencana apakah ini lebih baik dituntaskan dalam pansus ataukah cukup panja walaupun ada tiga panja yang sekarang sedang bekerja di DPR RI kami sudah bersama dengan Pak Herman Hayron yang merupakan komisi 6 dari fraksi Partai Demokrat selamat pagi Assalamualaikum Pak Herman pagi Waalaikumsalam Wr. Wb kemudian ada Pak Jerry Masi yang merupakan Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies selamat pagi Bang Jerry ya selamat pagi Bang sayang sekali kami juga sebenarnya menunggu Mas Aryo Bimo ya dari fraksi PDI Perjuangan tetapi kita mendapatkan informasi membatalkan di menit-menit terakhir menjerang acara ini dimulai baik saya langsung saja ke Pak Herman Pak sebagai bentuk crosscheck begitu ya dari pernyataan Pak SBE melalui akun Facebooknya pada tanggal 27 Januari yang ditulis di CKS benar begitu Pak ya ditulis begitu Pak SBE di awal-awal paragraf itu menyatakan tidak terusik ketika Pak Jogowi mengatakan ini kesalahan 10 tahun yang lalu lalu kemudian disebut juga ini persoalan yang sudah lama tetapi menjadi terusik ketika dibangun opini bahwa tidak ada persoalan jiwa seraya itu di sekarang ini tapi ini hanya masalah-masalah lalu saja sampai kemudian Pak SBE mengeluarkan kesimpulan ringan begitu ya pemikiran ringan bahwa kalau tidak ada yang mau bertanggung jawab tidak ada yang mau disalahkan ya sudah salahkan saja masalah lampau ini kayak memang agak sedikit drama begitu benar setuju begitu enggak Pak? Terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Bung Indra pertama saya ingin mengkritisi judul hari ini kenapa selalu Pak SBE disebut Baper padahal kalau melihat substansi yang dituangkan di dalam artikel itu itu bisa ditangkap secara positif dari seorang Presiden 10 tahun Presiden ke-6 10 tahun punya pengalaman panjang pernah ada krisis dan kemudian bisa diselesaikan pernah empat kali ada pansus dalam pemerintahannya dan kemudian menuliskan secara baik dalam sebuah artikel supaya apa? supaya kalau pun kemudian rame keinginan untuk pansus tentu kita harus menyasar yang substansi bukan menyasar target-targetan tadi nah ya sehingga saya kira judul ini menurut saya kurang tepat mungkin lebih tepatnya apakah benar bahwa jiwa seraya ini akan menyebabkan sistem EKA ini lebih 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 futuristik untuk dibahas gitu ya oke untuk menjawab apa yang disampaikan oleh Bung Indra pertama ya pertama perlu dicatat bahwa seluruh industri keuangan pada resesi tahun tahun 98 ya pada waktu terjadinya reses resesi ekonomi ya terjadinya krisis ekonomi tahun 98 itu seluruh industri keuangan terkena dampak termasuk asuransi jiwa seraya nah kenapa kemudian di uji petik tahun 2006 lahir undang-undang BPK tahun 2006 yang memungkinkan BPK lebih bisa mendalami kepada seluruh segmen APPN maupun APBD yang basisnya adalah keuangan negara nah sehingga tahun 2006 itu kemudian dibuatkan atau dilakukan investigasi oleh BPK untuk audit tahun 2005 2004 2004 2005 jadi perlu dicatat ini jangan salah tafsir gitu ya dan hasilnya adalah disclaimer artinya dampak yang ditimbulkan oleh krisis ekonomi tahun 98 terhadap jiwa seraya belum memberikan perbaikan yang signifikan sampai tahun 2004 dan 2005 yang diaudit pada tahun 2006 ya kedua dilakukan uji petik tahun 2011 oleh BPK dan kemudian dilakukan saat ini audit investigatif atas permintaan terhadap persoalan jiwa seraya nah perjalanan inilah yang harus kemudian dicatat secara baik karena sampai tahun 2010 jiwa seraya telah melakukan perbaikan 2011 sudah mulai untung 2012 untung 2013 mereka melahirkan gagasan baru untuk ada produk baru jiwa seraya saving plan dalam bentuk bank insurance ini yang kemudian 2014 terakumulasi kapitalisasi untuk program jiwa seraya saving plan jadi mohon saya kira sejarah ini harus menjadi catatan lu dimana terjadinya window dressing hampir seluruh BNN ya dalam 5 tahun terakhir itu melakukan namanya revaluasi aset revaluasi aset untuk apa untuk memperkuat posisi dari aset BUMN semuanya jadi semua BUMN 2015 2016 2017 melakukan revaluasi aset nah sehingga jangankan hanya asuransi seluruh juga melakukan termasuk PLN saya matang pimpinan komis 7 dulu juga dilakukan revaluasi aset artinya aset-aset kemudian dihitung kembali dan kemudian naik dan ini juga menaikkan terhadap kepercayaan terhadap BUMN itu nah apakah kemudian terjadi mic up window dressing di asuransi silahkan BPK untuk mengaudit investigasi sampai nanti dari Demokrat tahun berapa ya Pak melihat ada window dressing untuk Jiwasraya ya kalau diskusi kami mohon maaf ya nanti dikoreksi oleh siapapun terjadi window dressing 2016-2017 gitu karena pada waktu kemudian Jiwasraya saving plan jalan 2014 mulai nasabah masuk memindahkan bahkan dari deposito bank pelaksana dari Jiwasraya saving plan memindahkan kepada asuransi Jiwasraya saya taunya begini ya saya juga bertanya kepada apakah itu bank rakyat Indonesia apakah kepada cabang Jiwasraya di daerah-daerah saya bertanya juga sebelum oleh karena itu ini harus didudukan dulu oleh karena itu merujuk kepada apa yang disampaikan oleh Pak SBY menurut saya ada beberapa aspek yang perlu kita tangkap pertama memang kalau masalahnya tidak terlalu besar ini hanya masalah korporasi ya Pak SBY tidak bicara tetapi karena ini adalah persoalan besar menyangkut masalah 13,7 triliun yang sudah diindikasikan oleh kejaksaan terjadi pembobolan gitu ya terjadi penyalahgunaan keuangan dan kemudian di dalamnya ada nasabah 5,5 juta nasabah ada 17.403 nasabah yang harus segera dibayarkan jatuh tempo yaitu jiwa seraya shipping plan kemudian pada sisi lain ini ada hal lain di luar jiwa seraya ada asabri misalkan juga dengan kasus yang sama bahkan kalau ditelusuri dari laporan keuangan pada tahun 2017 Desember laporan keuangannya sebagai indikator utama sehatnya asuransi yaitu risk based capital itu masih 123% risk based capitalnya ditetapkan oleh WJK minimum 120% tahun 2018 turun jadi minus 282% tahun 2019 turun menjadi 805% artinya apa? kemampuan perusahaan untuk mempertahankan beroperasi ini sudah jatuh terlalu dalam terlalu dalam oleh karanya Pak SP ini bahaya apakah ini bisa kemudian juga menjadi pemicu sistemik krisis ekonomi di Indonesia ya ini peringatan ini lampu lampu kuning ini jangan dianggap entek nah yang kedua ada keresahan dari seluruh nasabah untuk juga mendapatkan hak-haknya karena sampai hari awal tahun 2020 itu kan belum ada kepastian belum ada kepastian apakah para nasabah ini akan mendapatkan hak-haknya atau tidak harus bukan lalu kepastian nah yang ketiga tentu berbicara sesuatu hal harus berdasarkan terhadap data kalau kemudian menyalahkan 10 tahun yang lalu tidak ada data ya akhirnya kita ayo buka saja kepada publik supaya semua tahu bahwa persoalan-persoalan kenegaraan kita ini tidak boleh ditutupi satu ruang itu akan meredah apalagi ada indikasi bahwa kasus-kasus sejenis ini terjadi di mana-mana keempat kok sekelas BUMN asuransi jiwas raya bisa menempatkan kepada perusahaan-perusahaan saham yang saham maupun reksadana yang berkinerja buruk saya tidak akan mengatakan gorengan gitu ya nanti dikiranya bukan gorengan gitu kemudian kemudian ada juga bisnis di bidang ikat arwana mencapai 6 triliun dalam satu saham bahkan sampai ribuan loh dia terjadi transaksi di situ bahkan ada 55 ribu transaksi yang sekarang sedang didalami oleh kejaksaan artinya ini bukan persoalan kecil apalagi kalau dihubungkan dengan pertumbuhan ekonomi kita sekarang setak di 5% boleh jadi turun boleh jadi naik sedikit tetapi kan setak yang kedua dalam seminggu ini juga IHSG ya indeks harga saham gabungan juga terjadi pelambatan 5% lebih turun dalam satu minggu ini apakah ini juga akan berpengaruh nanti terhadap nilai tukar rupiah dan lain sebagainya tentu silahkan negara pemerintah untuk membicarakan ini secara serius nah apa yang disampaikan oleh Pak SP dalam tulisan artikel di facebook harus dipahami secara utuh kalaupun menyebutkan kemudian ada tiga menteri yang menjadi target tentu beda kondisinya dengan saat ini karena apa pada awalnya Jawa Seraya ini muncul di tahun di awal tahun 2020 atau di akhir 2019 ya di akhir 2019 setelah dinyatakan gagal bayar ini kan semuanya berteriak pansus semua praksi-praksi berteriak pansus partai-partai semua berteriak pansus artinya bahwa pada situasi itu tentu banyak informasi yang masuk dan boleh jadi ada informasi yang spekulatif yang kemudian ini juga menjurus kepada target-target bahkan kalau kita melihat di media sosial kan perkembangannya sudah kemana-mana oleh karenanya Bung Indra di dalam tulisan PSB itu menginginkan meluluskan jangan sampai terjadi seperti dulu pansus Bang Senturi lebih banyak politisnya ayo kita arahkan demokrat secara tegas oleh ketua umum kami diarahkan untuk bisa mendalami secara objektif terhadap objek yang memang sekarang menjadi persoalan kalau pun nanti banyak pertanyaan ya silahkan jawab pertanyaan itu berapa besar contoh ini up to date ya sekarang banyak pertanyaan juga betul contoh ada pertanyaan PSB berapa sih sebetulnya uang yang harus disiapkan berapa sih jebolnya contoh Desember atau November 2019 akhir November atau awal Desember 2019 kewajiban yang harus disiapkan untuk memenuhi terhadap nasabah yang jatuh tempo itu kan 14 triliun kurang lebih kemarin di rapat panjang saya tanya sekarang berapa sekarang sudah 16 triliun artinya kewajiban untuk memenuhi baik memenuhi terhadap para nasabah untuk memenuhi risk-based capital asuransi untuk memenuhi terhadap operasional asuransi ini setiap hari bertambah terus nah kalau kemudian situasinya seperti ini kita anggap ini adalah sebuah kasus yang besar dan mari kita selesai secara baik kontor segala spekulasi informasi di publik yang menjurus kepada persoalan-persoalan yang sifatnya politis dikontor oleh pemerintah dan kita buktikan pansus bisa membuktikan itu melalui hak angket katakan agar lebih jernih melihat persoalan jiwa seraya ini jangan sampai mungkin maksud Pak SW jadi jangan sampai yang pernah dialaminya dulu waktu kasus Bang Senturi begitu lebih arah politisnya tapi kan dengan pansus akhirnya clear tidak ada jadi demokrat dorong pansus ini Pak ya lebih mendorong pansus sekarang ya begini pertimbangan kena pansus saat ini dibentuk tiga panjang ada jadi demokrat setuju pansus ada pansus ada panjang di komisi 6 panjang jiwa seraya ada panjang di komisi 3 untuk menuntaskan kasus-kasus masalah hukum ada panjang di komisi 11 terkait dengan regulasi dan otoritas bidang keuangan di komisi 11 nah dalam pandangan kami di demokrat apa tidak lebih baik ya masing-masing panjang ya bentuk panjang saja terus kalau kemudian bahwa bahwa ditakutkan ini akan menimbulkan kegaduhan politis ya jangan melihat di jaman dulu di jaman PSB memang pansus senturi dibuat secara politis bukan untuk menggali kebenaran nah ayo kita sepakati dalam kira-kira ayo kita sepakati ada tujuh arena yang untuk mempunyai kebenaran terhadap kasus yang terjadi di jiwa saya oke Bang Jerry sekarang kelirian Bang Jerry kalau Bang Jerry melihat secara apa namanya sisi politis maupun kebijakan publiknya dari awal dulu nih Pak SBE sepertanya yang sama Pak SBE di alin ya alin ya awal tulisannya nih dalam akun Facebook itu sempat minggu gitu bahwa menjadi terusik ketika disebutkan di jaman sekarang ini di era sekarang tidak terjadi persoalan tapi ini adalah sisa persoalan di pasal lampau ini yang membuat Pak SBE terusik lalu ketika mendengar kronologi atau paling tidak pandangan dari Pak Herman Hayron dari Demokrat layak dong disebut SBE ini bukan Bumper Anda setuju gak ya terima kasih memang dalam pernyataan ini antara ya saya saya apa namanya belum merekankan ini untuk apa namanya ini Bumper dan tidak tapi memang persoalannya sudah beberapa kali statement-statement beliau ya bukan saya mau ini harus curhat gitu ada yang of the record ada yang outside inside kan nah saya coba tarik ini Bang Indra ini seorang Paul apa namanya Paul John Edmond seorang apa namanya psikolog handal di era 70-an di 74 dia pernah menulis tentang sifat karakter daripada seseorang itu dalam berkunya itu very well mind nah itu sangat terkenal dia berkata bahwa tentang perasaan kalau di Jepang itu koibiko itu namanya itu tentang perasaan saya cuma tarik dulu dari psikologi nah bahwa ketika seseorang melampiaskan emosional kita kan punya ada IQ emotional equation ada intellectual equation ada spiritual equation ada creativity equation ada empat ya yang terkenal nah ketika dia menyatakan bahwa seorang menyatakan perasaan itu pertama gara-gara dia kejutan ada surprise what a surprise amazing ya kan kedua bentuk kesalahannya itu yaitu ada marah nah ini ketika fear atau ketakutan gitu ketika dimenyampaikan ada seseorang menyampaikan sesuatu itu ada ada sebab akibatnya kan sebab-sebab gak mungkin dong saya gak di-correct saya saya bakalan ya diam stay cool atau saya saya mau bicara apa gitu loh saya kurang pantas untuk bicara nah memang persoalan ini diangkat juga ketika ada singgungan ya apa namanya pada 2006 nah ini BPK juga kita mempersalahkan siapa dalam hal ini kan BPK juga menggunakan itu yang tadi ya Windows itu ya sudah disampaikan bahwa tahun sekitar 2006 nah terjadi Windows dressing atau tentang laporan akuntansi itu ya manipulasi akuntansi gitu loh keuangan finance nah memang dari BPK juga mengeluarkan disclaimer ya maaf ya di era itu nah jadi persoalan disini yang saya mau lihat 2006 itu atas laporan keuangan 2004-2005 ya 2004-2006 ya jelas di sana lembaga BPK itu mengeluarkan ini berarti sudah di apa ya survei dulu bukan gak ini gak semarangan nah ini bisa bisa dilaporkan juga kalau berita hoax karena tapi yang saya mau ketekankan disini ketika menyampaikan apa namanya ke publik itu bagi saya begini kadang-kadang saya banyak ketemu dengan berpikir bicara bertindak ya kan mikir kalau orang susah itu kadang-kadang segalanya mikir mau beli sesuatu mikir orang kaya itu kan rich man dia segalanya mudah so easy easy way gitu so easy nah mau beli sesuatu mudah nah ketika menyampaikan sesuatu itu perlu juga itu anti klimaksnya apa gitu ini bahwa secara etimologisnya bahasanya itu ketika keluar seorang pemimpin sekarang kan Kang Herman banyak ya banyak orang ngomong kadang-kadang buat gaduh buat keos benar salah dibenarkan benar disalahkan nah dalam hal ini yang saya coba lihat kita kembali ketika terjadi hal ini ada tekanan under pressure liquiditas setelah itu nah ini tahun berapa ya ya di era-era kemarin lah beberapa tahun kemarin dan terjadi apa namanya perseruan kan ada 13 MI kemarin setelah ini kan ditangkap sudah sudah 5 ya 5 TSK dari Kejaksaan Agung saya salut saya apresiasi kerja daripada Kejaksaan Agung RI nah ada 13 MI gitu lah manajer investasi nah ini kan kalau kita bicara tentang investasi memang kemarin 7-9-13% nah Indonesia itu kemarin kurang lebih 38% itu mungkin agak terlaluin ya dari dari sisi bicara sisi yieldnya dan saving plannya dan kita ketika terjadi ekuitas perseroan nah itu itu dari 23 89 triliun dan 32,92 triliun nah sekian atau sekitar ada berapa dan kemarin kan itu heboh ya asabri sekian berapa 10 triliun 13,7 triliun jiwa saya 13,7 triliun nah ini sebetulnya ini sebuah menggambarkan bagaimana negeri kita ini negeri yang penuh dengan apa ya selain negeri penuh controversial negeri korupsi ada berapa kasus-kasusnya belum terselesaikan nah saya coba tarik itu ke Pak SBY ya kan tadi dibilang baper kalau bagi saya sih kalau gak ada masalah ngapain kita ngomong gitu saya gak contohnya kan antara dua gitu kita mau nyalakan satu tuning yang satu si A tuning lo yang berbuat contohnya si B tuning lagi si A yang berbuat nah dalam hal ini kebenaran yang mana gitu kan kita sekarang lagi mau dicari tahu itu kan kemana kemana arah mata angin dan kemana duit ini apalagi ada yang mengahitkan begini wah ini katanya duit ini kan dipakai ada yang mengahitkan wah dana peer press waktu campaign president election kemarin nah emang 2019 wah jangan-jangan duit ini dipakai untuk jiwa saya ini dipakai untuk pemenangan nah itu argumen-argumen orang itu berpendapat punya point of view punya sudut pandang berbeda kalau saya mungkin berada di tengah-tengah saya berada di tengah dan melihat ini kok ada yang ngomong begini si A begini si A mempertahankan defense yang satu offense kalau dalam sempat bola kan kayak ini ya kayak total football ya Inggris itu bermainnya itu kick and rush nah ini gaya ini gaya Italia ya dia mungkin memainkan pola apa namanya Catanasio ya Tim Asuri Italia Catanasio itu brendel mempertahankan dan satu offense gitu jadi siapa yang offense nah saya disini gak ada PDIP sih sebenarnya kalau Bang Ariaday kan lebih hangat jadi saya ini apa namanya hadiah demokrat yang dateng kan bagi saya ini melihat ini itu perlu pembuktian sesuatu itu siapa yang salah siapa yang benar dalam hal ini ini bicara negara gitu loh fiat justitia ruah itu itu coba saya ambil bahasa latinnya ya walaupun apa namanya ini hukum keadilan itu segala bumi bergoncang itu tetap keadilan itu jadi secara secara umumnya Bang Jiri Pak SB ini wajar merasa terusik ketika memang ada opini yang dibangun ini seolah kesalahan sejak lama atau Anda menangkap itu juga ada kesalahan sejak lama ataukah memang ini hanya murni sebenarnya kesalahan di ada persoalan ya bukan kesalahan ya persoalan di tahun-tahun ini saja ini ada miss disini ada tiga miss misunderstanding mismatch baru miss communication dalam hal ini kalau saya lihat itu orang tertusik dong ketika dikai-kai-kan saya gak berbuat dalam jiwa batin itu agak tergoncang terpukul gitu tapi bagi saya itu coba biasa aja tenang aja stay cool bahasa saya stay cool aja apa sebab kalau gak berbuat kan kenapa kita harus merudak-merudak emosional tenang aja dan menyaksikan aja kan ada ini kan justru ini bentuk kekhawatiran Pak SPI maksudnya jangan-jangan kekhawatiran ini bisa berakibat fatal nanti kalau terlalu khawatir bagi saya saya melihat ya dari sisi seseorang pengamat gitu bentar jadi gitu ada bentuk khawatiran analisis Anda begitu dari bahasa body language-nya dari eye contact-nya dia dari body language bahasa verbal bahasa non-verbal visual mungkin audio visual dan visual bisa bisa dirasakan seperti itu ya tapi saya saya gak mengejudge wah terlalu ini tapi ada sebuah perasaan gitu loh itu mungkin perempuan-perempuan lebih kental ya kalau laki-laki lebih terkenal tapi Pak SPI mendorong pansus loh ini kalau di dalam sebuah dalam artikelnya itu ya Pak ya benar ya Pak SPI mendorong mendorong pansus Pak kaget lebih ada apa ya Pak kaget tapi saya lihat kalau didorong itu sangat baik sangat tepat ya ini exactly ya karena didorong ini untuk mencari tahu pembuktian-pembuktian secara ini evident evidentnya apa gitu secara evidential itu perlu diketahui juga publik dong ketika government apa namanya dari pemukin barangkali menyentuh perasaan ya kan bicara perasaan government opinion ada public opinion kan barangkali kalau public opinion itu ya gak terlalu ini tapi ketika government opinion sentuhan daripada pemerintah barangkali ada oh coba kita kita lacak deh tahun 2006 Arsatu bilang oh kita lacak deh tahun 2019 pilpres kemarin ini semakin seru semakin rambing gitu dari sudut pandangannya sendiri dengan persoalan yang kompleks lah katakan seperti ini kondisinya kompleks sekarang yang berjalan adalah panja tiga panja ya anda melihat lebih tepat dilakukan diselesaikan di panja ini saja dengan adanya tiga panja itu atau akan lebih baik menjadi pansus seperti ketika persoalan bang senturi dulu maaf pansus kemarin saya lihat terlalu kayak sinetron terlalu mendramatisir kalau sinetron kan ada satu saya suka nonton dulu kan tukang umur naik hati kan ada terlalu banyak serinya jangan-jangan nanti pansus ini banyak serinya lagi gitu loh gak kelar sampai pemilihan berikut presiden gak kelar-kelar berapa lama itu bang kemarin artinya ada gak setuju pansus untuk kasus jiwa seraya apa namanya barangkali ini pansus ini pertanyaan saya apakah itu menjelaskan sebuah masalah problem solving solving gitu loh untuk problem solvingnya masa enggak gitu loh bikin pansus buang-buang waktu wasting time baga dari yang dulu berarti benar dulu pansus century dulu itu politis banget sampai gak tau arahnya kemana century dapat gak pelakunya tapi lama kan untuk apa namanya duduk diam dengar gitu loh jadi istilah maaf ya ada masyarakat memilang duduk dengar diam gak tau dan lain-lain karena terlalu lama menunggu ini buang-buang energi jadi panjang cukup ya ini sama nih kalau dulu kalau tadi Pak Ayerman juga menceritakan soal Pak SBE tentang pengalaman di saat kasus century pansus dibentuk dengan sangat politis kemudian seolah target-targetan nah belajar dari itu sekarang cukup panja aja gitu loh kurang lebih begitu Pak kesimpulannya bagaimana menurut Pak Ayerman begini kalau sudah terjadi krisis ekonomi yang mendalam yang rugi itu adalah seluruh rakyat Indonesia harga-harga menjadi naik mungkin saja barang dan kebutuhan pokok sehari-hari agak sulit kita dapatkan mungkin saja juga menjadi gaduh negara ini justru apa yang disampaikan oleh Pak SBE dalam artikelnya itu adalah kita untuk bisa menyelesaikan persoalan jiwas raya dan lain-lainnya nanti gitu ya jiwas raya dulu selesai dengan hak angket atau pansus hak angket supaya apa supaya komprehensif terkoordinasi dan tuntas bayangkan saya membahas jiwas raya di komisi 6 saya juga masuk di panjang jiwas raya membahas jiwas raya dengan Pak Erick di komisi 6 versinya ya versi komisi 6 ada lagi yang membahas masalah hukumnya di komisi 3 ya versinya versi komisi 3 ada juga di komisi 11 membahas panjang tentang regulasi terhadap jiwas raya ya selesainya juga versinya versi sektoralnya mereka jadi sektoral ya panjang betul bagaimana bisa menyelesaikan secara komprehensif kalau semuanya dibangun secara sektoral secara parsial ini yang melatar belakangi supaya ini kemudian kita bisa lebih komprehensif terkoordinasi dan tuntas dalam satu ruangan ruangannya itu namanya pansus hak angket karena untuk menyelidiki persoalan-persoalan disitu pertanyaan selanjutnya loh kalau dengan panjang komisi 6 membicarakan masalah penyihatan korporasi komisi 11 membicarakan masalah bagaimana menyiapkan keuangan yang sehat bagi jiwas raya terus nanti di akhir panjang kami sudah melahirkan rekomendasi komisi lain belum melahirkan rekomendasi komisi sebelumnya rekomendasinya apa kita juga tidak pernah terkoordinasi tidak pernah ada rapat panjang gabungan rapat panjang gabungan ya rapat komisi namanya eh rapat pansus namanya nah oleh karena itu kenapa kemudian dorong pansus supaya sama-sama kepentingan dan cara berpikir kita untuk menyelesaikan persoalan secara konferensif duduk sama-sama komisi 6 komisi 11 komisi 3 dengan berbagai persoalannya jiwas raya itu dalam satu ruangan nah kenapa kemudian Pak SBY ya mengingatkan bahkan keras kepada kami Anda jangan berpolitik dalam persoalan jiwas raya karena apa kalau kita masuk dalam ranah politis justru nanti agak bias subtansinya gak dapat oleh karenanya pengalaman senturi yang lalu jangan kemudian diulang dalam penyelesaian jiwas raya hanya politisnya saja disana subtansinya gak muncul selesaikan secara subtansi dengan tujuh arena berapa yang harus disiapkan siapa saja yang terlibat apakah ada modus tertentu dari orang-orang tersebut kemana saja uang itu lari kan bisa ditelusuri bisa dengan teori follow the money bisa dengan follow the people kemana saja secara keuangan mengalir kemana saja orang secara korporasi maupun individu itu mengalir kan bisa nah kepentingan untuk apa kepentingannya untuk menuntaskan kasus jiwas raya supaya apa supaya terjadi trust dari publik bukan saja publik Indonesia tetapi dunia internasional jiwas raya ini punya BUMN sahamnya 100% memiliki oleh negara kalau negara saja tidak menjamin tidak memberikan kepastian bahkan juga tidak menegakkan hukum seadil-adilnya untuk para pelaku kejahatan di jiwas raya bagaimana publik dan dunia internasional trust kepada kita oke jadi maksudnya bukan tidak boleh mengulang seperti zaman dulu hak angket karena persoalannya juga cukup besar tetapi maksud dari Pak SBI begitu ya saya sedikit garis bawah ya tetap kalau bisa hak angket tapi dalam pasus hak angket itu jangan target-targetan sehingga jadinya bias betul begitu maksudnya gimana Bang Jerry kalau Anda melihat ini saya melihat ini memang enggak berat kita diperadakan dengan omnibus law 4 yang dikerjakan saat ini kesehatan berpajakan ada prioritas-prioritas yang lain ada skala prioritasnya dimana jadi dan saya prediksi ini akan berlarut-larut berkepanjangan bahkan tutas dalam tempoh yang sesingkat-singkatnya seperti katakan untuk menyelesaikan sebuah masalah itu perlu perlu seperti tadi juga betul ada antar komisi ada bagaimana membuat fokus komitmen strong punya kekuatan jangan jangan kita apa namanya melangkahi atau melanggar teori teori apa namanya yang terkenal itu ya ekonomi tersebut ya kan strength and weakness opportunity and treatment ada ancaman betul-betul nah kesempatan ini kesempatan kita perlu dioptimalkan seperti dikatakan tadi memang bahasa ini mungkin ke depan lagi itu ketika ada sesuatu itu kan ada dua kepemimpinan maskulin sama feminin nah kalau feminin itu perempuan-perempuan kan paling rentan gitu kalau sesuatu gak bisa waduh langsung ngomong gitu gak bisa dengar sesuatu karena mereka pakai feeling feeling so strong kekuatannya diperasaan kadang-kadang perempuan itu kan sering mereka terbawa dengan emosional emosi kan seperti penyanyi yang terkenal melankolik ada banyak penyanyi main betaria sonata dan sebagainya atau lagu-lagu melankolis nah untuk kepemimpinan maskulin mereka lebih lebih strong lebih lankelaki-lakian gitu kalau gak bisa no way kalau bisa kaitannya sama ini gimana jadi dalam artian untuk kepemimpinan begini gitu sebagai seorang pemimpin juga kita perlu kan tadi baper gak baper saya coba tarik ya sesuatu itu gak perlu kita harus menyampaikan ke publik gitu loh ada yang barangkali jumis humasnya jubirnya atau siapanya kan gak perlu semua pemimpin saya contohnya saya apa ya pemimpin PAMA atau Kang Herman tidak semua harus ada karena disana ada jubir ada apa mereka yang menyampaikan pesan dan kesan itu agar itu bisa masuk kepada yang mendengarkan ini oke tapi kan itu persoalan bahwa terusik mau caranya terserah mungkin Pak Sb punya caranya seperti itu tapi gini ketika kita sudah masuk pada ranah lebih baik hak angket pansus hak angket atau kan cukup dikerjakan di panjang nah kemarin itu kan saat ini kan kemudian Bang Herman mengatakan yang dimaksud Pak Sb dalam tulisannya itu adalah lebih tepat kalau hak angket karena akan menilisik secara tutas dan terintegrasi gitu ya tidak terpecah dalam panjang-panjang masing-masing komisi tetapi mengingatkan dalam pansus itu belajar loh dari yang dulu Bang Senturi karena menjadi tidak menjadi bias tidak kesprustansi permasalahannya jadi target-targetan orang per orang gitu maksudnya itu memang bagus karena ini kan untuk melihat bahkan itu ya sampai kan mengetahui apa dan bagaimana tapi dalam hal ini akan ada banyak reaksi-reaksi nada-nada sumbang nada-miring wah pansus karena berkaca dari kemarin kan gak selera-lama lama banget gitu jadi sekarang itu antara pansus dan panja bagi saya itu pansus dan panja itu bukan terlalu ini persoalan terbesarnya ini mampu gak menyelesaikan masalah ini tuntas itu saja gitu karena ya sudah pasti begitu nah baru kedua di parlemen itu berapa yang mendukung dan berapa yang tidak kan dari 575 anggota ya Bang ya dari 560 di anggota di anggota yang naik kalau di Amerika kan punya 538 di Jerman 590 sekian nah ini bagaimana kesepakatan ini bersama di parlemen partai-partai ini ada gak koalisi-koalisi itu untuk ada yang menentang ada yang gak kadang-kadang kan oke demokrat itu begitu getol contohnya PKS begitu getol gitu untuk maju tetapi gak dilukum oleh partai-partai yang lain kan agak berat juga kalau contohnya 300 berbanding berbanding sekian berapa itu berarti saya luruskan dulu supaya gak kemana-mana dulu ya pertama sebetulnya kalau mau kita berpikir positif apa yang disampaikan oleh Pak SBY itulah jiwa kenegarawan meskipun sudah tidak presiden tapi masih memberikan kepedulian memberikan catatan-catatan yang positif ini semestinya ditangkap secara positif karena apa sekali lagi saya mengingatkan sekali lagi juga Pak SBY mengingatkan kalau sudah krisis itu yang susah itu rakyat kalau mungkin yang punya-punya uang banyak ya mereka masih bisa menikmati kehidupannya tapi rakyat-rakyat kecil ini ya tentu nanti akan terimbas oleh karena itu masih ada waktu untuk bisa menyelesaikan selesaikanlah kan kalau yang nulisnya Herman Heron mungkin sama Bung Indraja gak dipedulikan gak dibaca apalagi sama pengamat gitu ya gak dibahas gitu tapi kalau yang nulisnya Pak SBY Presiden Mata Presiden Kemudian Jenderal Profesor artinya ini ditangkap menjadi sesuatu yang semestinya ditangkap menjadi sesuatu yang positif nah oleh karena itu mari kita luruskan bersama bahwa kami sendiri di Demokrat mengusung pansus angker ini untuk bisa persoalan ini menjadi terang-berang jangan sampai orang-orang atau sekelompok orang yang merampok menikmati hasil serompokannya rakyat yang susah nasabah yang kemudian gelisah tetapi kemudian tanggung jawabnya diberikan kepada negara apalagi kalau suatu saat solusinya adalah penyertaan modal negara rasanya kami tidak akan setuju gitu ya kenapa masa negara yang harus kemudian mempertanggung jawabkan semestinya kan yang bersalah ini asetnya disita dulu siapapun yang bersalah ditegakkan hukumnya ditangkap kemudian dipaluasi berapa sebetulnya harta kekayaan mereka disita oleh negara kemudian disiapkan untuk bisa memenuhi hak-hak nasabah baru bagaimana caranya perusahaan itu bisa bangkit kembali kenapa untuk mencapai risk-based capital per November 2019 dibutuhkan 32,89 triliun mungkin sekarang sudah naik dari nilai itu untuk mencapai 120% risk-based capital yang disaratkan oleh otoritas jasa keuangan baru untuk kewajiban saja yang 14,89 triliun sekarang sudah naik menjadi 16 triliun artinya bahwa kalau kemudian kita hanya berpol mix ya saya setuju jangan berkepanjangan tetapi Pansus dibentuk menjadi penyelidikannya parlemen gitu ya supaya apa supaya secara komprehensif seluruh sektoral itu kita bahas di parlemen adapun penegangan hukum tetap kita support dan berikan apresiasi kepada kejaksaan agung supaya kejaksaan agung terus memproses dan catatannya Pak Beni Cokro juga harus ditelusuri apa yang catatannya Pak? kenapa harus saya saja mana yang lain itu ada catatannya ya tolong itu sempat muncul di dalam apa pertanyaan muncul di panjang tidak? ini kan terakhir baru terakhir-terakhir ini kan muncul nanti di rapat panjang selanjutnya kami akan bahas itu ya karena kan baru kemarin kemarin dulu saya kemarin dua hari yang lalu itu baru muncul itu sehingga rapat kami di hari Kamis belum membahas secara menitir terhadap persoalan kemana saja larinya tetapi kalau kemudian Pansus dengan otoritasnya bisa menelusuri baik Polo de Mani maupun Polo de Bibel saya kira ini akan terlihat terakhir-terakhir kalau kemudian bahwa tidak ada lari ke persoalan politik kepada pemilu 2019 ya tidak ada itu bisa ditepis oleh penelitian itu oleh penyelidikan itu kalau kemudian bahwa tidak ada unsur kesengajaan ya bisa dibuktikan disitu tapi kalau ada unsur kesengajaan kepentingan sekelompok tertentu ya tindak secara hukum yang tegas supaya apa negara ini ke depan lebih baik negara ini lebih dihormati dan publik bukan hanya Indonesia dunia internasional akan memberikan kepercayaan kepada Indonesia sebagai negara yang bisa menegakkan hukum seadil-adilnya Pak jadi kalau misalnya Demokrat meyakini dengan adanya hak angket maka semua persoalan lengkap terjawab tuntas apakah kemudian dengan misalnya kondisi realitas politiknya ternyata memang Parlemen lebih setuju panja begitu misalnya apakah artinya dengan panja ini tidak mampu akan mengukap tuntas apakah begitu secara logikanya Pak ya panja itu adalah hak konstitusional komisi dalam pengawasan ya dalam pengawasan PANSUS adalah hak konstitusional seluruh anggota DPR yang memiliki tiga haknya di situ hak interpelasi hak angket jadi hak interpelasi itu hak bertanyaan ya secara kolektif kemudian hak angket hak untuk melakukan penyelidikan atas pelanggaran undang-undang dan regulasi lainnya kemudian hak menyatakan pendapat itu tingkatan paling tinggi tetapi okelah kita jangan berpikir target-targetan ini yang harus dipahami Pak S.W. sudah memberikan garis jangan target-targetan selesaikan supaya kita bisa mengantisipasi krisis yang lebih besar bayangkan kalau tadi di awal saya menghubungkan apakah jiwa seraya ini mempengaruhi terhadap turunnya indeks harga saham gabungan saat ini ataukah suatu saat justru akan lari investor-investor ke luar ataukah memperlambat investasi baru masuk Indonesia ataukah barangkali juga mempengaruhi terhadap nilai tukar rupiah kan kalau kemudian kasus jiwa seraya ini mempengaruhi terhadap sendi-sendi keuangan yang ini menjadi penopang di dalam pertumbuhan ekonomi negara ini sangat bahaya oleh karena itu niatkan bersama gitu loh kalau pun karena kan pansus baru dua fraksi yang setuju pansus tapi kami ya jalan saja kan inisiator itu minimal 25 anggota minimal dua fraksi artinya sudah terpenuhi kami akan nanti usulkan akan berkirim surat kepada pimpinan DPR dan tentu responnya seperti apa kami berharap jadi masih ada peluang menjadi hak angket masih jalan masih bisa dan kemudian keputusan hak angket ini mau dilaksanakan atau tidak nanti di paripurna di paripurna kapan ya tentu nanti pembicaraan itu tentang tergantung kepada pembicaraan badan usawara paling tidak bahwa kami mengangkat sebuah semangat bersama kepada teman-teman yang lain bahwa pansus hak angket untuk jiwa seraya ini adalah mari kita letakkan untuk kepentingan negara oke memang ada tujuh tujuh panduannya yang disusulkan oleh Pak SBE agar ketika misalnya hak angket itu disetujui misalnya ini ya untuk jiwa seraya ini dalam bentuk pansus hak angket ada tujuh panduan tidak bias kemana-mana tidak target-targetan tapi apa mungkin Pak Dery itu bisa terjadi apakah tidak itu to be true karena ini kan apa namanya lintas komisi kemudian ada kepentingan dan bahkan dalam satu panduan itu Pak SBE juga juga menyebutkan kemana keliran dana ini benarkah ada dugaan benarkah dugaan mereka kan begitu ya Pak SBE ya bahwa itu lari kepada tim pemenangan pemilu di 2019 kalau ini yang dibahas panduan ini dibahas bukankah itu akan sangat gaduh sekali ya betul panja itu pengawasan dan pansus jadi ketika muncul ini gak tau deh minggu depan akan muncul lagi pansus panja asabri 10 triliun yang kemarin sempat didunggungkannya kita sudah tower sama rekan-rekan media juga nah yang saya coba tekankan disini apa ya dibikin dibuat itu tetapi hasilnya maksimal gitu memang tadi dua itu ya 50 orang ya Bang ya ya disana sudah ada PKS sama Demokrat oke saya setuju itu bagus ya ini saran yang sangat bagus itu dilakukan PKS itu agar secara detil mengetahui kemana arah ya kan nah sebetulnya perlu undang juga BPK dalam hal ini ya undang jangan-jangan kalau BPK yang salah ini wah umpama saya gak menyalahkan BPK tapi yang seperti dikatakan tadi yang window dressing itu ini kan ini perlu penguktian gitu loh masyarakat sekarang lagipada bingung semua mana yang benar karena si ACB ini kan dua-dua menyatakan kebenaran saya benar gimana kalau Bang Indra bilang Bang Indra benar saya juga benar mana yang benar ya kan kita bingung gitu jadi dengan terbentuknya ini saya optimis ke depan ini akan akan tahu kayak Pansu contohnya nah kalau disetujui ya nah terbentuk karena ini kan masih tarik ulur belum ini kan masih tanda tanya belum ini belum apa namanya sepenuhnya jadi kalau seandainya apabila itu memang benar-benar terjadi coba tegakkanlah keadilan kebenaran itu sebenar-benarnya seadil-adilnya jangan pertanyaan saya kira-kira secara realitas politiknya di gedung DPR ketika itu Pansu sangat susket jalan dengan ada tujuh panduan seperti yang diusulkan oleh Pak SP walaupun semangatnya agak tidak bias tetapi ketika itu menyinggung soal dari asalnya kemudian apakah lari ketika pemenangan pemilu atau pemenangan presiden juga ini kan tentu tidak mungkin akan apakah begitu apakah mungkin akan setenang itu itu kan masih ada keadu kemudian juga akan menjadi apa namanya drama politik yang cukup panjang juga kalau anda melihat apakah akan seperti itu atau tidak bisa jadi bagi saya itu bisa jadi karena saling mengklaim yang terdahulu pemimpin yang terdahulu dan pemimpin sekarang akan saling yang paling klaim antar contohnya antar dua kubu yang satu menginginkan Pansus demokrat panjang BDIB otomatis kedua partai ini akan tarik ulur yang penting dalam hal ini jangan ada konspirasi politik konspirasi politik kalau di Italia juga itu ada nama mafioso itu permainan sebuah permainan antara orang-orang elit elitis bahasa-bahasanya itu jadi jangan sampai ini dibentuk ini hanya sebuah sandiwara atau betul-betul untuk menyelamatkan uang negara itu yang saya maksudkan Pak Irma tapi sebenarnya kalau dalam tulisan Pak SP ini berangkat dari ada dugaan atau kecurigaan tidak dengan soal karena dimasukkan dalam tujuh hal tadi juga mengikut sertakan soal aliran uangnya ini benar gak ke tim pemenangan pemilu ataupun Pilpres 2019 apakah lari ke tim pemenangannya Pak Jokowi atau tidak itu kan arahannya salah satu satu dari tujuh arahan itu karena juga di awal saya coba untuk membaca dari awal ini juga bukan awal ini agak ke tengah Pak SP juga sempat minggung bahwa gagasan untuk membentuk paksus di DPR RI nampaknya juga mengalami hambatan dan bahkan seolah ditutup ini informasi yang datang dari anggota DPR fraksi demokrasi Pak SP nah anggota DPR apakah Pak Herman bukan yang dimaksud Pak tahun 2011 awal Desember itu kan semua bicara paksus tidak ada satu fraksi pun bicara panja tidak ada semuanya bicara paksus tentu dengan maksud dan tujuannya masing-masing karena fraksi-fraksi kan memiliki tujuannya masing-masing termasuk tujuan secara individu karena di DPR itu bisa jadi pendapat individu juga berbeda dengan pendapat fraksi bisa saja nah oleh karena itu menangkap situasi itu dan kemudian bagaimana spekulasi informasi di publik ada beberapa yang tentu ini menjadi persoalan yang sebetulnya jauh dari persoalan krusialnya tapi informasi ini juga harus ditangkap sebagai bagian pembuktian kalau nanti paksus hak angket ataupun bahkan Pak SP ataupun Panjalah gitu ya kalau kemudian bisa membuktikan bahwa sesungguhnya siapa yang bersalah siapa yang benar bahkan juga bisa menepis terhadap spekulasi informasi yang berkembang di publik terkait dengan dana kampanye dan termasuk para pemain di dalamnya ya clear gitu loh itulah persoalannya misalkan persoalannya itu mispressing seperti yang disampaikan oleh Direksi Jawa Seraya bahwa awal persoalan ini terjadinya mispressing bagaimana memberikan produk Jiwa Seraya produk bank insurance yang bunganya jauh melebihi bunga deposito berlaku pada saat itu dan kemudian ada sebetulnya aturan-aturan informasi yang mohon maaf aturan-aturan regulasi dari OJK yang prudens yang betul-betul ini bisa menjamin terhadap dana pengembalian nasabah misalkan depositonya harus minimalnya 10% government bondnya minimalnya harus 30% non-government bond pemerintahnya harus 30% ke saham-saham blue chip minimalnya 5% di reksadana juga ada minimal penempatan placing investasinya ada minimalnya nah kalau seluruh indikatornya ini kemudian ditabrak oleh manajer investasi berdasarkan persetujuan daripada direksi dan terjadi hanya dalam 3 tahun kursus 20 triliun what's wrong ada apa ini yang jadi pertanyaan kalau kemudian persoalannya persoalan biasa ya biasa-biasa saja tapi kan ini persoalannya luar biasa gitu loh bayangkan kasus yang terjadi di Jiwasraya ini hampir sama kasusnya di Asabri pemain pelakunya sama polanya sama ada apa belum lagi kita sudah mendapatkan informasi terakhir terhadap ribuan pensiunan guru yang juga uang pensiunnya belum dibayar hampir 370 miliar sampai saat ini masih belum dibayar hati kita harus terbuka dong kami sebagai wakil rakyat terbuka Pak SBY sebagai orang yang pernah memimpin negeri ini selama 10 tahun terbuka bukan baper ini adalah sebuah kepedulian anak bangsa terhadap negerinya jangan kemudian diartikulasikan dengan hal yang negatif ayo kita tangkap secara positif bukan baper karena sudut pandangnya harus dilihat ke soal negerinya bukan kepada diri Pak SBY karena memang dalam artikel itu beberapa kali Pak SBY mengatakan kok selalu pemerintah saya zaman saya yang disalahkan itu yang membuat ada yang berpikir Pak SBY ini baper awal-awal kan tidak tidak ditanggapi awal-awal ya silahkan saja toh benar tahun 2006 itu juga ada audit dari BPK betul dan kemudian mengaudit tahun 2004-2005 loh ya jangan salah juga seolah-olah 2006 itu mengaudit 2006 tidak itu hasilnya 2006 itu mengaudit 2004-2005 kemudian ada uji petik 2011 kemudian dirami-rami bahwa terjadi window dressing tahun 2011-2016 bukan itu dilakukan uji petik gitu window dressing kapan terjadinya ya nanti kita tunggu BPK bahkan diskusi saya terakhir window dressing itu justru terjadi 2016-2017 bagaimana cara pembuktian persoalan dan spekulasi karena ada pendapatan soal window dressing artinya kita buktikan aja sama-sama di pansus kalau panjang gak bisa panjang bisa tetapi kan parsial saya katakan tadi kami bisa memanggil BPK dalam persoalan terbatas sesuai dengan sektor komisi kami nah bagaimana dengan kemudian penanganan hukumnya terhadap pelanggaran-pelanggaran yang diidentifikasikan di dalam laporan BPK panjang komisi bisa bagaimana nanti dengan penyalahgunaan regulasi misal itu kan ada undang-undang 40 tahun 2014 tentang perasuransian 3 tahun setelah dibentuknya undang-undang itu harus dibentuk polis penjaminan asuransi artinya untuk bisa memberikan jaminan terhadap para nasabah di asuransi seperti dibentuknya lembaga penjamin simpanan LPS kan sampai tahun ini kan belum terbentuk oke lah Pak SBI juga kita gak boleh terlalu kaku dan kemudian yang penting ayo kita segera dibentuk saja lembaga itu artinya arahan-arahan ini menurut saya sangat baik Pak SBI tidak ada target tidak pernah mau menyerang bahkan memberikan arahan-arahan supaya apa supaya lebih terang beneran supaya trust dari seluruh masyarakat baik dalam maupun luar negeri juga berlaku terhadap negeri ini jangan sampai kemudian kasus-kasus dibiarkan diambangkan dibiaskan dibuat tiga pajak di tiga komisi bagaimana orang akan bisa bias ya kalau kemudian rekomendasinya masing-masing tidak terintegrasi kalau Pansus kan tiga komisi ada sama-sama dalam satu ruangan Pansus kita bicara bagaimana penanganan korporasinya bagaimana pengembalian hak-hak nasabahnya bagaimana penelusuran kasus-kasusnya siapa saja yang bertanggung jawab kemana saja aliran uang kemana saja orang itu berhubungan terus pada sisi lain regulasi apa yang harus segera dibentuk kemudian apa yang seharusnya dilakukan oleh OJK supaya pengawasannya lebih mendalam artinya kalau kita baca secara utuh dan kita dalami sebetulnya kami ingin membantu pemerintah menyelesaikan persoalan ini melalui kerja di parlemen oke baik sebagai apa namanya kesimpulan sekarang ini saya mulai dari Bang Jerry terlebih dahulu benarkah kemudian kalau Anda membaca dari akun Facebook Pak SBI itu bahwa ini adalah upaya demokras sebenarnya untuk membantu pemerintah meletaskan kasus ini benarkan demikian karena juga memang Pak SBI disitu juga salah satunya menekankan soal aliran uang itu kemana dan itu mungkin muncul dari beberapa dugaan ya bukan dari Pak SBI tapi dugaan dari yang lain memunculkan bahwa sebelumnya ada salah satu direksi dari Jawa Seraya ini pernah berada di dalam istana maksudnya berada di KSP apakah ini yang kemudian menjadi bumbu-bumbu seolah-olah bahwa dana Jawa Seraya ini salah satunya digunakan untuk tim kemenangan Pintres waktu itu 2019 itu kan sebuah analisis sebuah kajian barangkali dari Pak SBI melihat bahwa dana ini kalau bukan di pemerintah saya bahasa kasarnya begitu ya kalau bukan di pemerintah saya kemana dana itu mulai menerawang berpikir barangkali dibawa ke sini bermuaranya ke sini aliran dananya jadi wajar saja jika seorang toko seorang pemimpin seorang mantan presiden berpikir seperti itu untuk saving plan bagaimana penyelamatan keuangan negara coba dari bahasa coba saya lihat itu bahasa tuturnya ini coba tolong angkat kembali di pansus nah itu ya pada intinya secara summary jadi kan waktu dia opening dia buka itu kan ada editing ada presenting ada drafting sampai ke conclusion summary dalam bahasa komunikasi ini tapi gak ada no poor communication channel dalam hal ini ya bentuknya itu begitu kuatnya dia mendorong itu encourage agar didorong ini coba tolong selitiki gitu pembuktiannya di pansus gitu kalau itu saya lihat bahasa bahasanya di ini tetapi memang ada yang sebagian mengatakan ini bumper kenapa kok di saat-saat momen-momen banyak kali kan Pak S.B seperti ini juga bukan baru kali ini kemarin-kemarin juga langsung langsung undang wartawan langsung bicara gitu loh bagi saya sebetulnya pemimpin itu kan mendelegasi delegasikan gitu loh kepada jubil atau siapa kan percuma kalau jubil ada terus gak bicara maksudnya ketika setiap disinggung soal jaman pemerintahnya Pak S.B selalu selalu gitu loh jadi selalu tampil gitu performance gak tau ya barangkali beliau masih merasakan wah barangkali di dua ribu berapa enam empat kemarin di bahari nih wah saya masih presiden jangka-jangka jangka-jangka seperti itu saya kan berdiri sebagai tapi itu analisis anda ya itu analisis oke oke baik sekarang penutup dari Tumat Angerman baik saya tambahkan juga selain Anda mau menyimpulkan tapi saya tambahkan satu pertanyaan terakhir juga ada pendapat bahwa jangan terlalu larut dalam soal isu politiknya kemudian isu hukumnya benar tetapi fokuslah kepada nasabah yang menunggu nah ketika sudah ada jawaban bahwa ini Maret setuju gak Anda bahwa udah fokusnya sih soal nasabahnya jangan agar uangnya kembali setuju gak Anda pandangan seperti itu ya saya komentari dulu justru disitulah kehebatannya Pak S.B Pak S.B itu mantan presiden dia juga tidak mengatakan sebagai presiden jadi jangan ditambah-tambahkan juga gitu beliau mengatakan itu sebagai mantan presiden dan ya hebat dong presiden tahu berbagai persoalan kemudian bagaimana menggali persoalan itu bagaimana menjadikan solusi harusnya dihargai dong gitu iya artinya sudah ini pun masih memberikan kepedulian terhadap situasi kebangsaan saat ini jangan kemudian diartikulasikan tidak ada tulisan itu justru untuk mengingatkan kita bersama kalau ini jadi krisis rakyat yang susah membeng masih terlokalisir ayo kita selesaikan bagaimana cara menyelesaikan ini loh cara menyelesaikannya pengalaman Pak S.B menjadi presiden selama 10 tahun gitu loh itu dan bukan presiden 10 tahun saja beliau pernah menjadi menteri pernah menjadi ketua fraksi majelis perusahaan rakyat pernah menjadi putusan di PBB menjadi misi perdamaian artinya pajak pengalaman itu pengalaman ini dibagi kepada publik ayo kita tangkap secara positif nah pertanyaan yang tadi disampaikan bahwa untuk fokus pembayar yes kalau besok mau dibayar pun kita setuju tetapi uangnya dari mana ini kan persoalan ke negara itu ada aturan-aturannya kenapa aturan itu dibuat supaya semuanya teratur supaya semuanya pemimpin menjadi presiden itu kan hanya 10 tahun 2 periode kalau bisa 2 periode Pak Jokowi bisa 2 periode gitu ya nah setelah itu kan ganti pimpinan ganti menteri ganti seluruh kepala badan dan lembaga non-kementerian adanya aturan supaya semuanya tidak keluar dari aturan itu nah oleh karenanya jangan kemudian juga aturan dianggap sebagai pengamat bukan tapi aturan adalah sebagai guidelines supaya juga nanti dapat dilaksanakan oleh generasi penerusnya supaya negara ini juga menuju sebagai cita-cita kemerdekaan menuju kepada negara yang maksudnya Anda ragu ini bisa terbayar kalau kemarin saya belum bisa menyampaikan pertama ya saya ingin ungkapkan dulu Pak tadi sih pada waktu kami rapat dengan direksi Kuas Raya pertama memang disampaikan ada beberapa strategi yang ini masih mohon untuk tidak disampaikan dulu ke publik karena ini bagian dari strategi internal Jiwa Seraya yang kedua direksi masa lalu itu sudah melampaui kewenangannya Alhamdulillah sudah ditersangkakan oleh Kejaksaan ada dua orang yang sangat powerful mengendalikan Jiwa Seraya dari luar yaitu Bemi Cokro dan Heru Hidayat sudah juga ditangkap oleh Kejaksaan nah kalau kemudian ada turunan-turunannya itulah tugas dari Kejaksaan yang kedua rapat panca dengan Kementerian BUMN kemarin juga sudah menyampaikan ada opsi-opsi yang akan bisa menyelesaikan secara cepat salah satunya adalah holdingisasi dan kemudian mencari investor dengan memberikan memberikan opportunity kepada investor atas lahirnya holding BUMN kami kira itu lebih baik lebih cepat memberikan pengembalian hak-hak nasabah yang lebih baik tetapi persoalan hukumnya persoalan kemana larinya uang itu harus diselidiki sekali lagi jangan sampai sekelompok perampok sudah menikmati hasil perampokannya rakyat dan nasabah yang susah negara yang bertanggung jawab ini harus dikelirkan dulu dan kalaupun kemudian harus ada negara campur tangan di dalam menginjek terhadap kemampuan keuangan perusahaan ya harus ada persetujuan bersama itulah fungsi dari ketatan negara kita baik terima kasih Pak Irman Hayron terima kasih Bukit Yari Masi atas waktunya dalam diskusi pagi ini dalam cross-shade persoalan jiwa seraya ini yang masih akan terus kita ikuti karena mungkin prosesnya masih cukup panjang tapi yang paling utama adalah bagaimana mengembalikan dana nasabah tentu saja yang juga menunggu karena juga ketika semakin dikuda semakin besar juga beban negara ya untuk bayar soal itu tetapi juga tidak lupa persoalan hukumnya memang harus dikuda secara utas tiga pertanyaannya di posisi politiknya apakah tetap panjang saja kalau menurut Pak Irman dari Demokrat tidak cukup untuk panjang saja tapi kita lihat nanti kita minggu di gedung DPR RI dan sekarang cross-shade untuk siang hari ini saya Indra Molan terima kasih sampai jumpa di persembahkan oleh selamat menikmati